Di reshuffle gitu ya, saya happy-happy aja tuh, gak pernah, gak sedikitpun ngerasa bagaimana gitu ya. Dan apalagi tau Mas Andi yang gantiin gitu kan, saya yakin beliau bisa menjalani ini dengan baik gitu. Nah akhirnya saya pelajari, ternyata jadi orang beruntung tuh ada caranya. Kita harus siap, kita harus mampu. Saya digigit anjingnya, parah sampe dibawa ke dokter sama ibu saya. Terus gimana? Anjingnya gede, hitam. Ya waktu itu anjing kecil juga kerasa gede karena saya masih kecil ya. Digigit sampe sekarang masih ada Bekasa disini. Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya. Menyajikan obrolan tak terduga dan dibawakan dengan Semaunya. Halo di episode kali ini, gue seneng banget karena gue berkolaborasi bersama BNI. Setelah menjalani 2020 dengan begitu banyak jatuh bangun, banyak pelajaran dan hikmah yang kita dapatkan untuk tetap berkarya di tengah keterbatasan yang ada. Dari tahun ini, mengawali episode Ngobrol Sore Semaunya 2021 bersama BNI, gue mengajak kalian semua untuk lompat lebih tinggi dengan berkreasi, berinovasi, dan semangat untuk terus berkarya. BNI yang mempunyai value dan semangat yang sama dengan CXU Media akan selalu hadir untuk memberi support serta kemudahan untuk generasi muda agar dapat terus lompat lebih tinggi demi membanggakan Indonesia. Dan yang semakin bikin gue excited, di episode kali ini, Ngobrol Sore Semaunya bersama BNI akan mendonasikan uang sejumlah 25 juta rupiah melalui kampen hashtag wishlist garda depan, yang kalian bisa cek di Instagram at Ngobrol Sore Semaunya. Without further ado, yuk kita ngobrol sama Narasumber hari ini. Hai, selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya bersama gue Putri Tanjung. Ini udah season kedua. Selamat datang di episode perdana season kedua, gue kedatangan tamu super spesial yang gue kenal dari SD. SD gak sih mas nama? SD. SD. Mas Whistutama. Gua mas jujur aku excited banget hari ini karena banyak sekali pertanyaan yang mau aku tanyakan dan kita udah kenal dari kapan mas? Kamu SD, kamu masih di Ciledug dulu. Aku SD. Ingat pertama kali pas lebaran, gak ada pembantu di rumah kamu. Sama gak sih? Kamu bawain makanan dan nama minuman gue juga. Iya, bener. Bawain sendiri iya. Dan setiap lebaran gak pernah absen? Gak pernah absen. Ke rumah? Iya. There are so many memories. So many. So many memories. So many. Dari bener-bener dari kecil sampai akhirnya SMP ke Singapura. Iya. Dulu Uti kalo abis pulang sekolah, bapaknya kan sibuk mainnya di kantor gue. Lo inget? Karena kantor lo tuh seru banget mas. Ada gitar, ada drum, ada apa gitu kan. Iya, iya. Mas, how are you? I'm good. You're good? How's pandemic treating you? Ya, pandemic sih treating everyone gak ada yang bagus ya. Iya. Terutama di awal-awal itu kan masih paling panik ya. Betul. Ini saya buka aja ya. Buka aja mas silahkan. Berembun kacamatanya soalnya. Jadi, memang yang paling panik itu pada saat di awal. Karena kita belum tau ini menghadapinya seperti apa. Dibana. Iya kan. Kalo udah mulai kesini walaupun bertambah gitu ya. Tapi we know how to nya gitu ya. Rumah sakit itu juga bisa menanganinya. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah di awal itu yang paling panik sih. Denial lagi kan. Duh kapan ini selesai. Kayaknya cuma tiga minggu. Kayak ternyata. Sebulan, dua bulan. Tau-taunya sampai sekarang gitu ya. Kayak begini gitu. Jadi memang bukan hal yang mudah gitu. Nah mas kan selama pandemi ini. Mas Tama juga melewati banyak hal ya. Di masa pandemi ini. Iya. Jadi the first question yang pop up to my head ya adalah. Gimana rasanya udah gak jadi menteri mas? Ya pasti gini. Pasti ada rasa leganya ya. Karena kan pada saat. Atau saat sekarang ini. Siapapun yang menjadi menteri. Iya. Bukan hal yang mudah gitu. Bukan hal mudah. Menjawabnya besar banget. Apalagi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi Mas Menteri Sandi. Menurut saya tantangannya. Luar biasa. Tapi saya yakin beliau sih bisa ya. Apalagi di pandemi. Iya. Mas waktu pertama waktu awal. Ditanya sama Pak Presiden. Untuk jadi menteri. Waktu itu apa yang langsung kepikiran di kepala Mas Tama. Dan ada gak sih pertimbangan apa Mas waktu itu? Gak sekali sih ngobrolin soal itu gitu ya. Tetapi memang. Apa. Saya. Sampaikan ke Pak Presiden. Saya gak pernah cita-cita jadi menteri. Gak pernah ada tuh Mas. Gak pernah. Jadi. Apa namanya. Ya. Pengennya jadi tetapi swasta. Tetap ya bebas gitu. Iya. Tapi ya Pak Presiden bilang. Ini demi negara. Gitu. Memang bangsa. Ya. Kalau udah pakai itu kan rasanya kan. Iya. Dikasih tanggung jawab lah ya Mas. Dikasih tanggung jawab. Jadi memang. Ya memang sampai sekarang juga. Gak pernah cita-cita jadi pejabat tinggi gitu ya. Enak gini. Kayak utik gini. Enak fun. Seru-seru aja gitu ya kan. Aduh amin. Semoga aku selalu fun. Iya. Gitu. Jadi memang. Ada beban di pundak yang begitu berat. Pada saat itu tiba-tiba. Gak ada gitu kan. Lebih lega ya Mas. Ya pasti. Pasti bisa balik lagi. Iya. Melampiaskan ide-ide kreatif. Semua yang ada di otak pasti udah. Yang masih jadi PR gitu ya. Iya. Yang masih berhenti waktu saat itu. Iya. Karena harus jadi menteri. Nah sekarang mulai lagi nih Ti. Iya. Mulai lagi bantu startup-startup baru. Betul. Dan seterusnya. Dan opportunity-nya endless ya Mas sekarang. Nah opportunity-nya hanya 2-3 tahun ini. Yang akan terjadi. Setelah itu akan kembali benar-benar new normal lagi gitu ya. Nah saat setahun 2 tahun ini akan banyak opportunity yang harus kita. Apa namanya kita manfaatkan. Dan kita jeli melihatnya. Nah Mas aku mau balik lagi nih. Aku masih penasaran. Waktu menjadi menteri Mas. Pelajaran apa yang paling berharga yang Mas Tama. Rasakan yang Mas Tama bisa ambil. Ini saya sering bicara begini nih. Jadi menteri itu pelajaran yang paling bisa. Paling berharga buat saya. Karena sekian lama saya berada di private sector. Iya. Pelajaran yang paling berharga adalah belajar sabar. Iya kan. Kalau di. Apa aja tuh Mas. Sabar karena birokrasi dan lain sebagainya. Gak bisa tuh. Kita mau merubah sesuatu dalam semalam. Tujuh. Begitu ya. Mau ini mau itu tuh perlu waktu, perlu proses. Dan perlu akuntabilitas dan lain sebagainya yang mesti dijalankan. Aku juga masih mengalami. Nah iya kan. Beda kalau di swasta kan. Iya. Kita. Misalnya kita punya ide sesuatu. Mau sesuatu. Ya Uti tau lah. Uti pernah lihat saya kerja lah gitu. Iya. Kalau saya mau A. Malam ini gak jadi. Iya. Kita besok pagi bisa histeris. Iya kan. Betul. Bisa jadi jelit. Iya kan gitu. Kalau di pemerintah enggak. Jadi memang mesti sabar. Nah tetapi proses birokrasi dan lain sebagainya. Akhirnya kita pelajari. Bagaimana sih bikin shortcut dan lain sebagainya. Agar bisa cepat juga gitu. Tapi memang pelajaran yang paling berharga ya itu. Apa namanya bisa lebih sabar. Bisa lebih sabar terus banyak belajar tentang birokrasi dan lain sebagainya. Iya. Yang sesuatu game yang berbeda. Berbeda banget. Berbeda banget dengan di swasta gitu ya. Nah Mas ngomongin soal swasta. Kan Mas Nama tuh udah bertahun-tahun di industri pertelevisian. Sebenernya kan gak pernah punya cita-cita kan Mas untuk masuk ke dunia pertelevisian. Enggak juga. Kenapa waktu itu akhirnya masuk ke college untuk belajar soal pertelevisian Mas di Boston? Komunikasi sih secara umumnya ya memang. Oke. Jadi gini, kan saya pernah pendidikan militer dulu di Norwich. Nah disitu saya belajar suatu hal yang menarik, Ti. Kenapa Amerika bisa menjadi negara super power? Ya. Disitu kami pelajari. Ternyata ada dua hal yang bisa membuat Amerika menjadi negara super power. Ya. Pertama militernya. Ya. Yang kuat. Dan yang kedua adalah komunikasinya. Medianya yang kuat. Psikiatifnya. Jadi memang dua ini harus berjalan untuk menjadi negara super power. Menarik tuh. Militer menguasai secara fisik. Media menguasai secara pikiran. Selesai. Ya. Nah pada saat itu saya menganggap oh ternyata media is very powerful. Ya kan. Media punya pengaruh yang luar biasa. Kalau kita mau membuat segala sesuatu jadi baik. Akhirnya belajarlah komunikasi setelah dari Military College of Vermont itu di Norwich University. Nah disitu saya belajar banyak gitu. Nah kalau Uti lihat, kita bicara Amerika lagi ya. Mau industri apapun di dunia. Industri apapun, negara lain boleh dikasih. Dikasih menang. Ya. Dikasih juara. Industri otomotif dikasih juara negara lain. Industri apa? Kasih juara. Tapi when it comes to military, industry, dia harus nomor satu. When it comes to media industry, mereka harus nomor satu. Ya. Gak pake AIU, harus mereka nomor satu. Itu yang paling penting untuk mereka. Iya. On industri otomotif, Jepang boleh jadi juaranya. Ya. Jerman boleh jadi juaranya. Tapi pada saat otomotif itu otomotif militer, dia harus jadi juaranya. Hmm. Jadi, jadi itu adalah dasar berpikir mereka untuk bisa menjadi negara super power. Hmm. Nah, apa namanya, Cina juga sekarang juga berupaya ke arah sana. Ya. Kalau kita perhatikan. Nah ini, itu sebuah learning yang sangat luar biasa pada saat itu. Sehingga pada saat itu saya belajar di Boston, communication gitu. Mas, tapi aku penasaran waktu itu pendidikan militer. Hmm. Sebenarnya apa sih Mas yang Mas dapetin selain fisik ya? Iya. Sebenarnya apa sih secara mental, secara pelajaran, apa yang paling didapetin Mas? Ya, pertama adalah leadership. Hmm. Kepemimpinan. Yang kedua disiplin. Ya. Ya kan. Itu juga tantangan di era sekarang tuh disiplin. Ya kan. Bukan hal yang mudah. Apalagi disiplin di era sekarang kan berbeda dengan jaman dulu. Kalau dengan gaya kantor seperti ini kan disiplin bukan jam 8 pulang jam 5. Ya kan. Harus, harus, harus. Yang penting selesai aja kerjaannya. Ya kan gitu. Lalu masalah loyalty. Ya kan. Masalah honor dan lain sebagainya gitu ya. Jadi banyak sekali terus teamwork yang paling utama. Ya. Kalau dalam militer itu teamwork itu jadi segala sesuatu. Kita tidak pada saat berlatih perang gitu ya misalnya ya. Satu regu gitu ya. Betul-betul kita membagi tugas dan lain sebagainya. Gak ada tuh berantem di dalam tugas. Iya. Eh lu ini, lu aja deh. Lu ke sana ke kiri, komandan ke kiri. Ah pak, sorry pak gue ke kanan aja deh. Kayaknya disitu gak ada kayak begitu. Nah itu juga teamwork yang menurut saya pelajaran yang luar biasa. Makanya pada saat, pada saat saya dipercaya untuk mimpin televisi yang disini gitu ya. Trans TV dan Trans 7. Trans TV dan Trans 7 ya agak-agak gitu ya. Agak-agak gitu ya. Terpengaruh itulah pasti gitu. Nah aku kan emang kenal sama Mas Tama dari kecil. Dan aku kurang, maksudnya aku udah lumayan banyak ngeliat leadership style-nya Mas Tama lah ya. Dari kecil gitu kan. Jadi aku ngeliat banget bahwa itu tuh terinfluence banget sama militer. Maksudnya kayak tadi, teamwork, loyalty, nge-grooming timnya dan segala macemnya. Nah kan tuh karir Mas Tama kan di dunia per televisi cukup panjang kan Mas. Dan akhirnya. Panjang banget. Panjang banget gitu. Sempet di Indosiar dan segala macemnya kan. Abis itu Mas Tama jadi direktor utama di Trans TV dan Trans 7. Tetangga kita. Tetangga itu kelihatan. Keliatan. Dan yang aku selalu penasaran Mas, aku pengen tanya. Kenapa waktu itu memutuskan untuk keluar dan membangun TV sendiri? Nah, jadi dulu saya merasa terlalu nyaman disini. Ya kan? Terlalu bahkan sangat terlalu nyaman. Segala sesuatu sangat cukup. Boleh dibilang dimanja lah pada saat itu. Dimanja dengan segala satunya gitu. Sama Bapak juga. Ya kan? Penghasilan sangat luar biasa pada saat itu. Udah lah gak ada yang ngalahin lah penghasilan saya pada saat itu. Gitu. Mungkin dirut yang gajinya paling gede pada saat itu ya saya lah gitu ya kan. Luar biasa. Total gitu penghasilan. Nah jadi, saya takut saya tuh spoilt. Takut saya tuh jadi tidak inovatif lagi. Karena inovatif dan kreativitas itu timbul biasanya dalam kondisi yang kita tidak nyaman. Gitu. Oleh karena itu, saya berpikir, ah gue mesti men-challenge diri saya. Mesti men-challenge diri saya, bisa gak gue mulai dari nol lagi? Ya. Kalau mau nyaman sih, udah paling nyaman disini. Apa yang kurang pada saat itu? Gak ada. Ya kan? Jabatan, gaji, fasilitas, segala sesuatu. Udah udah paling nyaman. Gak ada lawannya lah. Ya. Keluar dari comfort zone ya mas ya. Keluar dari comfort zone. Challenge baru. Nah mas, sekarang kan era digital kan. Dimana sebenarnya digital media, digital press tentu semakin banyak. Ya. Tapi kita tahu bahwa sebenarnya free-to-air TV masih mendominasi. Masih digemari oleh banyak sekali masyarakat di Indonesia. Menurut Mas Tama kenapa sih free-to-air TV masih surviving sampai sekarang dan masih banyak demand-nya. Then what's the future for free-to-air TV? Nah ini agak unik nih untuk menceritakan hal ini. Jadi begini, free-to-air itu masih besar saat ini. Ya. Terutama buat middle-low. Ya kan? Terus buat rich. Ya ke daerah-daerah yang mungkin gak ada bandwidth internet dan lain sebagainya. Tetapi dengan perkembangan zaman apalagi dengan 5G nanti gitu ya. Saya memprediksikan televisi akan makin sulit. Ya. Akan makin tough untuk berkompetisi. Ya. Apalagi dengan adanya multiplexing digital, televisi free-to-air akan makin banyak. Ya. Artinya kompetisi juga akan makin tough gitu loh satu sama lain. Makin banyak. Jadi memang ini sebuah tantangan tersendiri Ti. Tantangan tersendiri yang tidak mudah. Tetapi saya melihat media digital inilah yang akan nantinya. On the end of the day yang akan menguasai. Menurut saya ya. Apalagi kalo kita nonton Youtube sekarang kayaknya iklan mulu ya. Kita lebih banyak daripada TV jaman mulu gitu. Baru asik-asik. Bener sih. Mas aku setuju juga. Karena menurut aku digital media tuh kan sebenernya bukan medianya ya. Maksudnya kan digital media atau media itself tuh sebenernya kayak get away to something bigger. Ya. To a bigger experiences kan sebenernya. Jadi kan sekarang sebenernya juga medianya udah semua beyond media. Yang udah akhirnya akses ke e-commerce, akses ke more experiences. Jadi sebenernya lebih luas ya mas. Ya. Nah mas on the personal note, on the personal level, aku selalu penasaran. Apa pelajaran apa yang mas Tama ambil selama bekerja bertahun-tahun sama bapak aku? Pelajaran? Uh banyak. Banyak banget. Kan saya dari masih muda banget ya waktu itu ya. Umur 20 sih mas itu? Ikut bapak itu 30 ya. 29 mau 30 lah. Kurang lebih segitulah. Pertama ini, bapak itu orang yang kalau punya cita-cita itu percaya betul sama cita-citanya. Ya kan kalau punya mimpi itu percaya betul sama mimpinya. Iya. Itu hal yang saya sangat apa namanya saya sangat apa namanya resapi gitu ya. Sehingga pada saat saya jadi berusaha saya melakukan hal yang sama. Iya. Jadi kalau udah punya cita-cita meyakini terus bukan hanya pada saat meyakini itu juga menyampaikannya juga dengan penuh percaya diri. Karena beliau begitu percaya sama mimpinya. Mimpinya. Dan yang saya kagumikan beliau dari anak orang yang tidak berada ya. Iya tidak mampu. Tidak mampu gitu ya dari tukang mesin fotokopi. Betul. Dan lain sebagainya. Dari gak punya kamar mandi. Dari gak punya kamar mandi mesti kesumur. Betul. Iya kan. Betul. Kan saya pernah lihat rumah yang di sana tuh yang di kota itu. Batu Tulis. Saya kan pernah kesana. Iya. Saya lihat tuh kayak gimana. Jadi memang perjuangan yang sangat luar biasa yang inspire saya pribadi. Iya. Aku tuh sangat terinspirasi dengan Bapak. Begitu juga dengan drive-nya. Iya. Kalau udah punya mimpi, drive-nya tuh sangat konsisten. Iya. Konsisten ya. Kadang-kadang pada saat itu kita dipercaya ya udah kita jalanin aja gitu ya. Tetapi memang kekuatan utama daripada Bapak itu adalah Pak Hairul kalau punya mimpi itu dia bisa, dia berupaya sedemikian rupa untuk mewujudkan mimpinya. Nah itu yang menarik. Mas kan tadi kan masuk ke TransTV tuh sebenarnya early 30s. Jadi leader pun di TransTV early 30s juga. Iya. Waktu itu tantangannya apa sih Mas menjadi leader di era yang dulu ya? Iya. Di umur 30 tahun. And what's your leadership style looks like waktu itu? Ya pada saat itu ya gini. Pernah waktu lagi di Amerika sama Bapak, Pak Hairul. Pak Hairul bilang, Tam, sudah saat deh kamu jadi direktur. Terus gimana tuh Mas? Terus gue bilang gini, Pak. Kan gue sama Bapak kan santai banget ya. Iya santai ya. Pak, jangan gue dululah. Yang itu tuh yang Tuhan. Masih ada nih yang ngantri. Gue bilang gitu. Jangan gue dululah. Udah. Terus. Gimana sih? Lu mau suruh jadi direktur? Lu masih baru-barunya. Ya belum lama lah di Trans itu kan. Enggak lah Pak. Gue gak enak Pak. Swear gue gak enak ulang gitu kan. Ya tanya Bapak lah. Bapak kalo ngomong-ngomong gue kan gitu lah kurang lebih. Nah terus. Abis itu. Gak lama kemudian. Mungkin beberapa bulan kemudian. Tiba-tiba. Pak Inal. Ini udah direktur yang tadi udah naik-naik nih ceritanya yang lain ya kan. Tiba-tiba. Ini Pak Inal Legal. Pak Inal. Pak Inal Legal. Nelfon gue. Tam lu dimana? Gue mau ketemu sama lu. Terus. Ada apa Pak? Ya gue mau ketemu sama lu. Gue mau turun ke bawah. Ketemu di. Dulu disitu belum coffee bean tuh. Masih. Gitu lah ya kan. Terus. Pak Inal ngomongin. Tam. Mulai sekarang lu diberhentikan jadi pegawai. Salah apa gue Pak? Terus? Karena lu belum direktur kan ya. Lu diberhentikan jadi pegawai. Salah apa gue Pak? Ya udah pokoknya lu berhentiin aja. Ya. Ini lu tanda tangan. Pemberhentian lu. Gitu kata Pak Inal. Terus ternyata? Ternyata kalau mau diangkat jadi direktur. Lu mesti diberhentiin jadi pegawai. Begawai ya. Trik ya. Ya gue kan gak tau ya. Tiba-tiba setelah gitu. Oke besok lu datang ke RUPS. Gue kan mesti gak ngerti ya gitu-gitu ya. Pada saat itu. Ya akhirnya itu diangkat jadi direktur. Terus habis itu jadi wadirut. Dirut gitu. Terus dia dirut. Trans tujuh dulu ya. Trans tujuh terus. Gitu. Dan Pak Herul kan gak pernah ngomong-ngomong sama saya. Kalau ngomong ngangkat. Orang waktu ngangkat jadi dirut. Juga gitu. Sama. Di studio ada. Dulu putranya Pak Lah. Abdullah Badawi. Perdana Menteri Malaysia. Gitu. Kita lagi proses nih. Lagi proses mengakusisi Trans tujuh. TV tujuh dulu. Terus. Namanya Khairi. Khairi nanya Pak Herul. Pak Herul nanti siapa yang mimpin. Besok mau RUPS gitu ya. Besoknya mau RUPS gitu. Siapa nanti yang mimpin. Oh ini Tama yang mimpin. Gak dikasih tau sebelum ya. Gua gak dikasih tau. Gua juga selalu gitu kok. Gua udah bekerjaan. Makanya kan gua. Gua. Celingkukan. Jadi memang begitu. Nah yang lucu pas jadi dirut. Trans tujuh. Iya. Karena saya mungkin masih. Dianggap anak kecil ya. Iya. Gimana tuh Mas. Jadi. Yang menarik pada saat saya habis RUPS. Orang-orang pernah nyamperin saya. Salam ya buat Pak Yaakob. Salam buat Pak Yaakob. Gitu kan. Almarhum. Iya. Terus saya bilang. Duh. Salam buat Pak Yaakob. Gua dikira anaknya Pak Yaakob. Karena Pak Yaakob utama. Wisnu utama. Hahaha. Hahaha. Karena lu masih muda. Dan dianggap punya akses ya. Iya. Iya. Padahal. Anak buahnya Pak Hairul. Iya. Jadi karena namanya Wisnu utama. Gitu. Jadi banyak yang lucu sih. Bener juga sih tapi. Orang mengiranya gitu. Orang publik mengiranya wartawan mengiranya gitu. Pada saat itu. Leadership style Mas Tama waktu itu. Saat itu. Sama sekarang bedanya apa Mas? Gini. Ini menarik nih Uti. Jadi waktu saat mimpin Trans TV dan Trans TV aja beda. Gaya leadership saya. Gimana tuh. Terus yang berikutnya lagi beda lagi. Jadi gini. Pada saat waktu mimpin Trans TV. Anak buahnya banyak. Atau timnya. Staffnya banyak anak-anak bener-bener baru. Iya. Bener-bener baru. Ya kamu kenallah sebagian. Ya kan. Ya Mbak Ila. Ya kan segala macem. Itu kan anak-anak baru semua. Kamerawan itu kan anak-anak baru semua gitu. Yang. Mohon maaf. Masih gagah ngerti apa-apa. Jadi. Saya sering emosi gitu ya. Saya sering emosi. Marah-marah ya. Marah-marah kerjanya. Ya kan gitu. Akhirnya ya. Sedemikian rupa. Keras lah gitu ya kan. Everybody knows lah di Trans TV. Nah pada saat di Trans 7. Batu mimpin Trans 7. Kan. Ini udah pada pinter ya. Ya. Ya ngapain mesti marah-marah ya. Kalau orang udah pada pinter ya gitu ya. Seperlunya aja gitu. Begitu juga pada saat di TV dan seterusnya. Jadi. Memang. Leadership itu harus menyesuaikan dengan keadaan. Gak bisa kita waktu di Trans TV misalnya di awal saya kerjanya keras dan marah-marah mulu gitu ya. Ya. Disesuaikan lah dengan situasi gitu ya. Disesuaikan dengan keadaan. Begitu juga pada saat dengan menteri. Jadi menteri. Disesuaikan juga dengan keadaan gitu ya. Tetapi memang tantangan yang paling besar pada saat itu. Pada saat jadi pimpinan di Trans TV maupun Trans 7 kan. Saya termasuk yang paling muda. Ya. Jadi. Dulu-dulu orang yang lebih senior daripada saya kan jadi anak buah gitu ya. Ya. Itu sih tantangannya. Gak muda gitu ngomong itu. Tapi. Lama-lama ya cekah aja lah. Tujuh sih mas. Tapi tuh tantangan paling besar sih. Kalau jadi pemimpin yang masih muda. Pasti ya banyak yang tidak. Iya. Percaya kan in a way. Iya. Jadi memang. Bukan. Ya itu. Ini lah. Ada artnya sendirilah menjadi pemimpin. Iya. The art of leadershipnya adalah gitu. Nah. Mas. Selama karir mas Tama yang panjang ini. Pelajaran paling berharga apa? Itu yang pertama. Dari semua ya mas. Dari mulai di TV jadi menteri. Sama lowest point mas Tama. Dalam karir mas Tama. Waktu saat apa? Lowest point. Gini. Saya jawab dulu yang lowest point ya. Ya. Oke. Saya tuh selalu menjadi orang yang selalu looking forward ke depan. Jadi alhamdulillah. Pernah ada yang nanya sama saya juga. Apa? Lowest point. Lowest point lo. Lowest point lo apa? Gue gak pernah merasa ada lowest point. Alhamdulillah. Gue gak pernah merasa itu. Gue selalu menikmati perjalanan ini dengan. Apa namanya. Dengan gembira. Hmm. Gak pernah. Apa namanya. Ya. Kalo dipikir upside down waktu di trans TV aja begitu upside down. Iya. Sering ya kan bukan hal yang mudah. Betul. Proses. Iya. Butuh proses dan. Tetapi. Ini yang saya sering sampaikan. Saya tuh ibaratnya hidup itu dalam bekerja itu kayak nyupir. Nyupir mobil. Nyupir mobil tuh apa? Lebih fokus lihat ke depan. Lihat jalanan ke depan daripada lihat banyak spion. Iya. Ke belakang. Tau kalo kebanyakan kita lihat ke belakang apa yang terjadi. Nabrak. Betul. Jadi saya berusaha 99% lihat ke depan. Lihat ke depan. Iya. Kalo perlu lihat ke belakang kalo mau mundur aja tuh mobil gitu kan. Tetapi kan lebih banyak maju daripada mundur juga mobil kan gitu. Jadi. Itu yang selalu saya ibaratkan. Iya. Dalam hidup saya. Jadi. Apapun yang misalnya di reshuffle gitu ya. Saya enjoy. Happy-happy aja tuh. Gak pernah. Gak sedikitpun ngerasa bagaimana gitu ya. Dan. Apalagi tau Mas Andi yang gantiin gitu kan. Saya yakin. Beliau bisa menjalani ini dengan baik gitu. Jadi memang. Positif aja gitu berpikirnya. Betul. Lihat ke depan. Lihat ke depan. Lihat ke depan. Dan pada saat mungkin. Pada saat. Apa. Saya ditunjuk. Niatnya kan untuk membangun pariwisata dan ekonomi kreatif. Betul. Iya kan. Kalo misalnya Mas Andi saya anggap bisa juga. Why not. Ini kan. It's not about me. Pariwisata dan ekonomi kreatif. Gitu. Jadi. Akhirnya saya. Fun aja. And it's not about competition either kan. Dan juga bukan kompetisi juga. Akhirnya. Maka saya sangat. Terus berkomunikasi terus sama Mas Andi gitu ya. Mas Andi. Perlu apa juga saya bantu. Gitu. Gak ada masalah. Nah Mas aku jadi inget. Aku tuh sering ngobrol sama Pak Gita Wirjawan. Pak Gita tuh selalu bilang. Kalo menjadi leader. Itu harus ada keberuntungan. Iya. Mas Tama consider yourself lucky gak? Iya. Pasti ada lucknya lah. Dalam berkarir semua orang. Itu perlu luck juga. Selain kerja keras dan belajar gitu ya. Tapi saya percaya begini. Saya kan pernah denger. Jadilah orang-orang yang beruntung. Waduh. Gimana caranya jadi orang-orang yang beruntung. Iya kan. Gitu. Nah akhirnya saya pelajari. Ternyata jadi orang beruntung tuh ada caranya. Kita harus siap. Kita harus mampu. Nah pada saat kesempatan itu. Ada. Kita bisa. Nah apa yang sering terjadi? Orang gak beruntung itu. Karena pada saat kesempatan ada dia gak siap. Gak siap. Dan gak mampu. Sedangkan belum tentu bisa melihat peluangnya Mas. Nah apalagi itu ya. Bisa jadi. Jadi akhirnya lewat aja sih kesempatan itu. Betul. Nah Alhamdulillah. Pada saat kesempatan itu ada. Saya siap dan mampu yaudah. Kita jalanin. Dan ini kan. Apa namanya. Buat saya ke depan justru makin banyak tantangan ya. Iya. Makin seru nih. Makin seru. Nah ngomongin era sekarang yang makin seru ini. Kan kita tau ya Mas. Bahwa anak-anak muda sekarang lagi keren-kerennya lah ya. Lagi banyak-banyaknya yang berkreasi. Nah menurut Mas Tama. Skill apa. Atau hal apa. Yang harus dipunyai sama anak-anak muda Indonesia. Untuk bisa lompat lebih tinggi lagi. Dan bisa mengembangkan dan berkontribusi lebih untuk Indonesia. Misalkan fintech lah apa Mas. Ya. Kalau saya mungkin melihatnya begini Ti. Gak bisa secara teknis. Saya bicara. Saya lebih lihat begini. Prinsip-prinsip keberhasilan itu selalu sama. Sejak zaman dulu. Walaupun di era digital ini apa. Kerja keras. Tetap mau berubah. Tetap disiplin. Disiplin dari era sekarang. Jangan disamain disiplin seperti era dulu. Disiplin dengan apa yang kita mau kita lakukan. Disiplin. Konsisten. Konsisten dengan apa yang kita inginkan. Dan persisten juga. Betul. Itu juga. Nah itu Pak Khairul itu persisten dan konsisten. Salah satunya yang saya lihat. Nah jadi. Apa. Misalnya jam kerja kita gitu ya. Kalau dulu mesinnya jam 8. Ya kita bisa anytime. Tapi tetap kerja. Fleksibel aja gitu. Dan penting hasilnya sekarang. Jadi memang. Prinsip-prinsip dasar keberhasilan itu tetap ada. Cuman di era digital ini bisa terakselerasi dengan cepat. Iya. Karena memungkinkan platform-platform yang ada. Contohnya misalnya jadi youtuber. Iya. Ya kan. Kalau dulu kan kalau mau terkenal mesti masuk di TV. Iya. Kalau sekarang kan enggak. Channelnya udah banyak ya. Channelnya udah banyak. Platformnya sudah banyak untuk buat orang terkenal. Nah TikTok, Youtube dan lain sebagainya. Ya kan. Jadi gak perlu lagi media konvensional. Itu salah satu contoh kalau mau jadi artis gitu loh. Di bidang-bidang lain pun bisa demikian juga. Di era ini. Sekarang yang paling penting tuh justru emotional intelligence gak sih Mas? Betul. Ya kan. Balik lagi ke emotional intelligence. Betul. Karena kan kayak tadi Mas sama bilang tuh penting banget menurut aku. Gimana caranya kita bisa agile tapi masih consistent at the same time. Iya. Balancing between agility sama consistency kan Mas Wucit. Iya. Emotional intelligence balik lagi. Iya. Dan memang konsisten. Jangan sampai kita tuh gak konsisten gitu sama omongan kita gitu ya kan. Betul. Dan agile kan dalam kondisi apalagi dengan kondisi perubahan yang kayak begini. Ya cepet banget. Ya harus agile banget jadi orang. Tujuh. Gitu. Jadi memang itulah tantangannya. Dan generasi muda Indonesia saat ini punya potensi dan peluang yang sangat luar biasa. Kita sudah lihat ada Nadiem Makarim dengan Gojeknya. Betul. Ada William Tanu Wijaya dengan Tokopedia. Dengan Tokopedia. Kan luar biasa. Betul. Banyak sekali. Luar biasa. Nah bagaimana caranya ke depan kita dapat bukan hanya menciptakan unicorn bahkan dekacorn tapi juga membuat yang baru-baru lagi gitu. Betul. Dan hanya baru-baru saja tapi bagaimana itu dapat bermanfaat buat. Iya. Memberikan solusi untuk permasalahan yang ada ya mas. Iya. Itu kan contoh Tokopedia dan Gojek itu kan ada contoh solusi. Betul. Setuju. Buat masyarakat. Nah solusi apa yang kita bisa tawarkan gitu ya. Nah mas tadi kita kan udah ngobrolin soal karir mas Taman nih. Sekarang kita ngomongin yang lebih personal. Sebelum kita bridging kesitu kita main game dulu mas. Oh game. Game. Bukan dong. Game nya adalah tell the story. Jadi aku akan ngasih liat beberapa foto. Nanti dulu ya mas jangan jawab. Ada beberapa foto. Nanti mas Taman ceritain ini foto apa sih dan cerita dibalik foto ini. Oke? Siap mas Taman? Siap. Ini foto pertama. Ini foto apa mas? Ingat dong. Ini pernikahan orang tua saya. Betul. Iya. Dapat dari mana ya Ti? Hebat gak? Gue bingung nih. Hebat gak? Gue jurnal lama gak liat foto ini. Hebat banget. Mas apa yang paling dikagumi dari pernikahan ibu dan bapak mas Taman? Ya mereka ibu terutama ya sangat sabar sekali ya. Kan saya badung mudanya ya. Iya lagi aku tau. Kelihatan kali ya itu ya dari dulu ya. Badung gitu ya. Ya tapi ibu sabar gitu ya. Sangat sabar. Dan mas Taman kan deket banget kan sama ibu. Sampai kayak kalo lagi mau nge-geek band ditemenin. Iya ya betul. Kok tau? Tau dong. Terus ceritanya gimana sih mas? Kedekatan mas Taman sama ibu dan value apa yang ibu mas Taman selalu tanamkan ke mas Taman? Ya. Ibu selalu menanamkan kepada saya. Menjadilah orang yang bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya orang. Ya. Jadi itu yang selalu saya berupaya jalankan sampai saat ini. Oke. Gitu mau di private sector ataupun pada saat di pemerintah itu kan. Kenapa akhirnya mau pada saat itu ya karena ingat pesan ibu. Iya. Oh kalo jadi menteri itu mungkin bisa mempunyai manfaat buat sebanyak-banyaknya orang. Iya. Balik swasta ya manfaatnya buat banyak orang. Tapi buat kita juga banyak juga. Balik swasta. Baik-baiknya manusia adalah manusia yang berbuat baik untuk banyak orang ya Taman. Betul. Setuju. Oke. Next. Foto. Nah. Ingat gak mas foto ini di mana? Ini di Jalan Prapanca nih. Ini masih SD? Belum? Belum SD? SD kayaknya iya. Mas Taman yang mana sih? Ini yang tengah nih. Yang megang kuping. Hah? Yang itu? Itu iya. Yang di sebelah bule. Ini di Jakarta mas berarti? Di Prapanca. Jalan Prapanca sini. Prapanca Buntu. Apa yang paling diingat mas dari masa kecil mas Taman? Ada gak kelucuan dan hal-hal memalukan yang dilakukan masa kecil? Jadi di depan rumah tuh ada orang di Yerman. Terus? Saya digigit anjingnya. Parah. Sampai dibawa ke dokter sama ibu saya. Terus gimana mas? Anjingnya gede. Hitam. Ya waktu itu anjing kecil juga kerasa gede karena saya masih kecil ya. Cuman ya gitu deh. Digigit sampe sekarang masih ada Bekasa disini. Oh iya? Disini iya. Akhirnya ini gak trauma gak mas? Enggak. Saya juga punya anjing. Oh iya anjing. Jadi gak trauma ya? Enggak maksudnya dulu juga punya anjing. Oh. Sekarang gak punya anjing. Sekarang gak punya anjing. Oke. Mas foto ketiga. Ingat gak nih? Ini kayaknya masih ABG-ABG nih mas Taman nih. Ya ini di SMP Tarakanita 5 di Barito. Ya sayang mana ya? Yang mana mas? Oh ini nih yang kanan nih. Yang ada tengok ke. Ya itu dia. Oh itu. Enggak mirip ya mas Taman. Katro ya? Iya ini temen-temen SMP nih ada. Mas kan mas Taman lahir di Jayapura. Iya kan? SMP di Jakarta. Iya kan? SMA pernah di Singapura pernah di Melbourne. Pernah di Queensland. Iya di Queensland. Abis itu kuliahnya. Di Vermont. Iya. Boston. Kan tuh kemana-mana kan mas? Iya. Kenapa sih mas pindah-pindah negara terus? Iya seru aja. Pengen ngerasain ngeliling-ngeliling. Tapi pas yang SMA pindah-pindah negara tuh kenapa mas? Waktu dulu kan di Australia. Awalnya di Queensland. Jadi kira-kira 2 jam dari Brisbane. Itu bener-bener di kampung ti. Terus? Dorm. Iya kan di kampung. Ada orang Indonesia jauh dari mana-mana. Banyak kangguru di sekitar kita tiap hari. Iya kan? Jadi kalo saya ke sekolah tuh jalan dari dalam ke kampus itu. Ya sama kangguru aja gitu. Seru sih mas tapi. Seru. Peaceful ya? Iya banget gitu. Cuman Queensland kan rada panas ya. Iya. Nah. Cuman. Waktu itu masih umur 15. Nggak salah apa 16 ya? Saya lupa ya. 15. Itu. Stres banget sih. Dulu kan bukan kayak sekarang. Anak-anak SMP-SM udah bisa bahasa Inggris. Gitu kan. Kita baru belajar bahasa Inggris. Oh dulu mas Nama tuh belum bisa bahasa Inggris. Ya maksudnya dari Queensland. Bisa bahasa Inggris yang dari sekolah aja. Iya. Yang bener-bener basic. Basic Inggris gitu. Kan stress ke Australia lagi. Ke Queensland lagi yang bahasa Inggris yang udah begitu kan. Aduh. Aduh stress banget sih. Gitu ya kan. Akhirnya selama hampir setahun kalo gak salah saya bilang sama ibu saya. Bu pindahin lah ke negara yang masih banyak orang Indonesianya lah. Singapur. Pindah ke Singapur. Mas. Tapi perspektif apa dan value apa yang didapetin selama berpindah-pindah? Saya jadi sangat ini open-minded. Sangat biasa menerima berbagai macam kebiasaan atau budaya baru. Iya. Gitu. Jadi perbedaan itu menjadi suatu hal yang wajar buat saya. Udah terbiasa ya. Bayangin gak punya temen lagi. Iya. Mulai dari nol lagi kan. Ke Australia. Mulai dari temen dari nol lagi. Rasanya punya temen limanya udah bangga pada saat itu. Iya kan gitu. Sementara di Jakarta temen banyak banget. Lalu di Singapur juga demikian. Lalu di Vermont sama. Iya kan. Jadi memang akhirnya membuat diri saya agile itu dalam.. Dari situ ya, Ma? Dari situnya mungkin berpengaruh. Betul. Dari kecil udah harus adaptabilitynya udah harus bisa. Iya, harus. Harus adaptif terus sama lingkungan baru. Mas, ini foto SMA? Singapur nih. Di Singapur nih? Gondrong tuh. Yang? Tuh yang ke atas yang gondrong. Oh, gondrong dulu. Gondrong. Di Singapur gondrong gua. Waktu panjang paling panjang berapa? Seberapa? Gini. Oh iya? Iya. Aku belum pernah.. Gak iya. Mas kapan potong? Kapan? Waktu akhirnya gondrong kan SMA tuh. Kuliah udah penek dong. Karena masuk sekolah militer. Iya makanya. Potakin. Jadi waktu masuk sekolah militer itu masih.. Masih rada gondrong. Langsung gitu. Udah gitu dipotongnya di tengah dulu lagi. Gua bilang di kaca. Gua pengen ketawa si tiri tau gak? Ngeliat muka gua. Karena gua bayangin udah rambut gondrong. Gua bayangin udah rambut gondrong. Gua bayangin. Botaknya di sini. Nek gitu kan? Anjir itu. Lagi-lagi lu harus adaptif ya mas? Adaptif. Atau potongan rambut. Iya betul. Itu sesuatu yang gak akan bisa lupa. Nah mas. Foto berikutnya. Iya. Sama mantan pacar yang sekarang jadi istri. Gista. Terus Sabian paling kanan. Sakinah paling kiri. Udah kenal dong. Kenal-kenal. Tapi aku waktu kecil. Iya waktu kecil. Seumur aku gak sih? Yang seumur aku yang Sabian ya? Sabian. 96 bukan? Dia. Iya. 95. 95. Lalu. Salva. Sultan. Mas. Momen. Pas lagi ngumpul keluarga yang paling berkesan. Apa mas? Biasanya little things ya? Kadang-kadang itu kita selalu makan malem ya. Bukan kadang-kadang ya. Berusaha rutin lah gitu. Apalagi kalau pas lagi liburan tuh. Ya. Memang. Liburan tuh betul-betul kita manfaatkan. Pada saat itu sama-sama gitu. Bercanda. Apa gitu ya. Nanya-nanya ini, nanya-nanya itu. Segala macam perkembangan dan lain sebagainya. Dan. Dan. Kadang-kadang ya. Tanya. Siapa pacar lu sekarang? Gitu kan. Atau. Mas Tama protektif gak sih? Dengan pacar-pacar anak Mas Tama? Enggak. Oh enggak. Dibebaskan? Bebas. Tapi tau. Diceritain dong? Kadang-kadang gak tau. Oh. Taunya dari social media? Enggak. Dari Gista. Gista yang cerita. Kalau saya orangnya cuek. Oh oke. Orangnya cuek. Biarin aja. Bebas. Tapi maksudnya mereka terbuka ya sama-sama. Bisa cerita apapun gitu modelnya. Atau lebih malah ke Mbak Gista? Ke Gista. Mungkin Gista bisa lebih. Ini kali ya Ti. Bisa lebih dengerin orangnya ya. Gitu. Super sibuk. Ya makanya itu. Tadi saya selalu. Kadang-kadang dalam seminggu suka. Suka tetep gak ada waktu Ti. Gitu. Gimana Mas? Nah oleh karena itu. Biasanya kita dulu kompensasiin liburan yang lama. Waktu di swasta kan enak ya liburan. Bebas lah. Gitu ya. Artinya bisa panjang. Nah itu betul-betul spend quality time yang mereka cari restoran enak. Ya. Jadi saya kalau liburan sama anak-anak tuh. Sama Gista. Kita bener-bener fokusnya bukan shopping. Tapi fokusnya adalah spend time quality time. Family time ya. Jadi nyari restoran yang enak. Tempat-tempat yang enak yang kita kunjungi. Yang baru ngobrol. Iya ngobrol. Bukan cari shopping center kayak di Jakarta gitu ya. Nah kalau orang Indonesia kan biasanya kalau luar negeri kan. Selalu begitu. Ke outlet lah segala macem. Kalau saya berusaha menghindari. Walaupun saya kasih waktu lah. Satu hari pergi ke outlet gitu ya. Tetapi most of the time kita sama-sama gitu. Spend waktu ngobrol-ngobrol gitu. Mas anak-anak punya pressure yang besar gak sih? Dengan melihat mas Tama. Kayak sosok mas Tama yang sekarang udah seperti ini gitu. Waduh saya gak tau. Mereka yang tau kali. Karena kan kalau aku sendiri kan aku punya. Ya dari mas Tama tau lah ya. Dari kecil kan aku emang udah punya pressure itu kan. Makanya wah pembuktian diri bangun ini bangun itu. Dan tapi Alhamdulillah akhirnya hasilnya baik gitu ya. Dan bisa lebih besar lagi. Amin. Amin. Harus bukan bisa ya. Amin. Harus. Amin. Insya Allah. Nah mas Tama merasa mereka gimana menghadapi pressure. Atau sebenernya mereka santai-santai aja. Tapi mungkin value apa yang mas Tama tanamkan ke anak-anak mas Tama? Saya cuman pasannya gini ya. Upayakan lah bikin bangga ayah gitu. Berusaha lah untuk bikin bangga ayah. Gitu aja udah. Gimana cara bisa bikin mas Tama bang gak? Sama anak-anak mas Tama? Ya gak harus jadi pegawai atau jadi pejabat ya kan. Jadi orang yang bermanfaat aja baik gitu. Orang baik dianggap baik sama orang. Bermanfaat gitu-gitu aja saya sih simpel-simpel aja sih. Baik lagi ke value ibu di mas Tama ya. Iya. Sebaik-baiknya manusia ya harus baik untuk banyak orang. Betul, betul. Mas pertanyaan terakhir. Ya. Jadi di NSS tuh kita selalu ada pertanyaan ini mas. Oke. Jadi pertanyaannya adalah. Kaget Goti. Beneran udah bikin kaget. Apa yang mas Tama ingin sampaikan ke diri mas Tama di lima tahun mendatang? Saya mungkin, ini ada beberapa kali, satu kalimat ya. Yang mungkin selalu menjadi pegangan saya. Ya. Dan rasanya ini akan menjadi lebih penting buat saya juga ke depan. Dan mungkin juga bisa bermanfaat buat teman-teman yang mendengar. Jadi apa namanya, kata-katanya kalimatnya kurang lebih begini. Bangga tapi jangan sombong. Kerja keras tapi jangan sampai rasa terpaksa. Bersyukur tapi jangan cepat berpuas diri. Kurang lebih itu. Nice. Thank you so much Mas Tama. Makasih. Terima kasih banyak. Seru banget. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton Ngobrol Sore Semaunya. Thank you. Thank you. Episode satu di season kedua ini. Jangan lupa untuk nonton terus Ngobrol Sore Semaunya bersama gue Putri Tanjung. Setiap hari Kamis jam 6 sore hanya di CXO Media. Dadah!